Bagaimana cara menyikapi orang yang suka membinahkan? Hei! Ustaz Samad! Ustaz melakukan perbuatan binah. Binahnya mana? Di mana letak binah? Itu Ustaz berdoa? Diaminkan orang ramai? Loh, dalam Quran ada kok. Qod ujibat da'watukumah Kalian berdoa, berdoa Yang berdoa Nabi Musa Diaminkan oleh Nabi Harun Berkumpul orang Berdoa satu orang Diambinkan yang lain Jadi jangan marah Kalau ditanya orang binah Yang saya lakukan ini ada dalilnya Kalau tak ada dalil sama sekali Binah Ustaz itu kalau mau sholat Ngambil dari kantongnya Batu dari Karbala Allahu Akbar Itu orang syiah Itu tak ada dalilnya itu Tak ada dalil Itu bin Ahmungkara Selama ada dalil Tak salah Jadi Pak Ustaz Saya sudah sebutkan dalil Dia tak mau terima Ya urusan dia Kita tak bisa maksa orang Nabi Muhammad Ajan tak bisa Maksa Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan Apalagi kita bertemu dengan Abu-Abu Tak bisa kita paksa itu Saya hanya nyebutkan dalil Nanti kita dihadapan Allah SWT Kalian semua akan kembali kepada Allah Kalian akan melihat Yang kalian perselisihkan dulu Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih